Hai, masih dengan saya Joss dari www.marketingjoss.com Dengan channel youtube saya, Joss Siak Kali ini kita akan membahas tentang gagalnya youtuber dapat uang dari youtube Kenapa sih kita harus bahas ini? Ya karena saya sudah berhasil mendapatkan uang Dan saya ingin teman-teman juga bisa menghasilkan uang dari youtube Karena saya pikir kalau saya punya ilmunya, saya bagi untuk teman-teman Ya artinya video saya jadi bermanfaat buat teman-teman Oleh karena itu, supaya video atau channel ini tidak lupa Atau kamu kehilangan channelnya Dan kamu lebih mudah lagi untuk lain waktu melihat video-video saya yang lain Maka tidak ada salahnya kamu klik to subscribe Silahkan subscribe video saya ini Supaya setiap ada update yang saya buat dari youtube Kamu bisa mendapatkannya Oke ya, tanpa berlama-lama kita akan bahas tentang Bagaimana sih sebenarnya atau apa sih penyebab gagalnya youtuber Dapat uang dari youtube Yang pertama adalah fokus pada uang Yap Kamu perlu tahu bahwa ada satu video Video saya tentang mendapatkan uang dari youtube Dengan viewersnya itu hampir 30 ribu Kamu boleh cari dengan kata kunci mendapatkan uang dari youtube Nah itu banyak orang tanya dari sana kepada saya Bro Josh Sebenarnya bagaimana sih caranya Nah terus kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya Mas Josh Itu uangnya di mana sih Lihatnya di mana sih uangnya Padahal viewersnya masih sedikit Pengunjungnya masih sedikit Yang lihat masih sedikit Subscribernya juga yang berlangganan masih sedikit Nah artinya Belum apa-apa Mereka sudah fokus pada uang Ini yang menyebabkan mereka akan gagal Mengapa? Coba kamu bayangkan aja deh Kamu buat video Anggap videonya lebih dari 15 menit gitu ya Terus kemudian Kamu lihat di mana nih dolarnya Nggak ada-ada Dolar kuiku Nengendi gitu ya kan Berapa gitu loh dolarnya Nah kamu nggak lihat Tentu kamu akan males Dan akhirnya kamu meninggalkan Hobi kamu buat video Dan seterusnya Oleh karena itu Yang pertama fokus pada uang adalah salah Yang berikutnya adalah mencuri Kamu pasti banyak melihat video yang sama di Youtube Bener tidak? Bener atau bener? Tentu saja bener Dan itu adalah video-video yang dicuri Efeknya adalah Satu Kreativitas kamu akan punah Yang kedua Karakter kamu akan menjadi karakter yang jelek Dan yang ketiga Cap pencuri ada di jidatmu loh bro Hehe So buat teman-teman yang sering nyuri atau nyolong video orang lain dari Youtube Tinggalkan niatmu dari sekarang Karena kamu akan gagal Yang ketiga adalah video asal jadi Ups Jangan salah fokus Ya Saya membuat gambar ini karena Saya anggap video ini asal jadi Kalau kamu membuat sebuah video Terus gambarnya nggak relevan gitu loh Jadinya videomu itu Asal jadi So kalau video kamu asal jadi Maka ketika orang melihatnya Video kamu nggak Orang lain tidak akan tertarik melihatnya gitu loh Ya Jadi kamu akan buat Lebih baik gitu ya Lebih baik kamu buat video-video yang Yang memang hasil kreativitas kamu Biasanya video asal jadi ini Ya munculnya itu Ya dari efek dari nyolong tadi Ya kan Ketika nyolong Kemudian videonya di edit-edit Sana sini sana sini Akibatnya Videonya jelek Gambar kualitasnya jelek Dan seterusnya Dan seterusnya Akibatnya Gagal dari Youtube Mungkin ada penghasilannya Yes Tapi nggak seberapa Gitu loh Oleh sebab itu Video asal jadi Adalah Hal yang harus kamu hindarkan Supaya kamu tidak gagal Menjadi Youtuber sejati Yang berikutnya adalah Bertilih-tilih dan terlalu panjang Bro Menurut riset saya secara pribadi Bahwa di Indonesia ini Kuota masih menjadi Salah satu momo Yang paling menakutkan Iya Tentu saja Karena internet masih cukup mahal Di Indonesia Kamu bayangin aja Misalnya kamu beli Kuota 3GB Harganya Rp 50.000 Mahal itu Ya Pasti itu terlalu mahal Bener nggak Oleh karena itu Saya saran buat kamu-kamu Yang belum punya video Mau di upload ke Youtube Jangan lebih dari 10 menit Penyebabnya adalah Kalau terlalu panjang Orang akan mikir Gitu loh Mikir mau play Youtube Itu akan mikir Kalau lebih dari 10 menit Itu artinya Kuota mereka akan habis Oleh karena itu Jangan lebih Dari 10 menit Kayak video saya ini loh Kan kurang dari 10 menit Nah Yang terakhir adalah Klik iklan sendiri Bro Ini kisah nyata Ada orang yang tanya saya Dari Medan Mereka tanya Kok Akun Adsense saya Diband Saya tanya Emang kenapa? Sebelumnya saya udah Gila-gilaan Mengklik iklannya Wah Bro Iklan pada Adsense kita itu Tidak boleh kita Klik sendiri Yang boleh mengkliknya Adalah orang lain So Untuk teman-teman Youtuber Yang masih newbie Yang masih baru Di Youtube Jangan pernah Sekali-sekali Kamu mengklik iklan Yang muncul Di Youtube kamu Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Jangan Kamu klik Iklan sendiri Lalu solusinya Solusinya adalah Satu kata Bermanfaat Yes Dari 5 poin Di atas Maka satu kata ini Sangat-sangat powerful Untuk membuat video kamu Berguna Bagi banyak orang Dan kamu dibayar Ingat Uang adalah efek Dari kamu membuat video Yang bermanfaat Bagi banyak orang So Dengan video yang bermanfaat Orang akan Dengan senang hati Share video kamu Kemudian video kamu Ditonton banyak orang Dan Oh iya Satu kata Video kamu Banyak ditonton orang Itu artinya Video kamu Menjadi video yang viral Dengan senang hati Orang Men-sharekan video kamu Karena apa? Karena satu kata ini Bermanfaat So Ingat Setiap kamu Membuat video Buatlah video Yang bermanfaat Video apakah itu? Bisa video yang unik Bisa video tutorial Bisa video pendidikan Informasi Dan seterusnya Beberapa videonya Sudah pernah saya upload Tentang cara-cara Atau topik-topik Yang penting Dan kamu bisa Mempelajarinya disana Oke Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Supaya kamu bisa Tetap mendapatkan Video-video Bermanfaat dari saya Untuk Kedepan Oke Sekian dulu dari saya Jos Dari www.marketingjos Dan channel Youtube saya Jos Yang Thank you For watching Jangan lupa